Intro Akar konflik ini ada pada status Palestina. Orang menyangka Palestina itu dijajah sama Israel. Melihat dengan pesawat Israel mendarat, saya bingung itu ada pesawat besar sekali dengan lambang bintang daud mendarat. Saya bingung waktu itu, ini apa ya saya bilang. Nah, berapa puluh tahun kemudian setelah lewat, saya baru tahu ternyata Yiksak Rabin kalau nggak salah waktu itu datang bertunjung ketemu Pak Harto. Selamat siang Godlovers, bertemu lagi dengan saya Martin Harefa. Selama beberapa waktu ke depan akan menemani Anda berbincang-bincang dengan topik penyelamatan Israel menurut sudut pandang Kristen. Untuk membicarakan topik ini, kita menghadirkan dua narasumber. Langsung saja kita hadirkan Ibu Monik Rikers. Selamat siang Bu Monik, apa kabar? Selamat siang, shalom. Terima kasih Pak Martin untuk kesempatannya mengundang saya dan shalom Godlovers bertemu kembali di acara Diaspora TV. Terima kasih Bu Monik, narasumber lainnya yang sudah tidak asing bagi Godlovers, beliau adalah Pasor Arief Mirjaya. Selamat siang Pak Arief. Shalom Pak Martin, shalom semua. Tenang sekali bisa kumpul lagi di sini. Iya, terima kasih Pak Arief yang tetap setia menjadi narasumber di Diaspora TV. Bu Monik adalah mantan wartawati dan kini berkecimpung dalam memberikan literasi tentang Israel di Indonesia lewat Yayasan Hadassah for Indonesia. Ia juga mengelola website faktaisrael.com. Adapun Pak Arief adalah mahasiswa doktoral di Haifa University Israel. Dia juga terpanggil melayani di pelosok-pelosok. Baik Godlovers dan Bu Monik dan Pak Arief, sebelum kita memulai bincang-bincang kita hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah bagi kami semua, sehingga siang hari ini kami boleh ada di Diaspora TV. Terima kasih untuk Bu Monik, demikian juga Pak Arief, yang akan menjadi narasumber dalam bincang-bincang siang hari ini. Kami mohon roh kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat, pencerahan, bahkan tuntunan yang nyata, sehingga pembicaraan kami menjadi berkat bagi banyak orang, baik di Indonesia maupun di manca negara. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Amin. Godlovers yang menyaksikan bincang-bincang ini, kami persilahkan untuk memberikan komentar di ruang komentar, juga silakan memberikan like, share, dan jangan lupa bagi Godlovers yang belum subscribe channel Diaspora, silakan mensahabnya. Bu Monik, setiap kali ada berita dari Palestina dan Israel, kita di Indonesia terus bergejolak ramai. Kenapa ini bisa terjadi ya? Barangkali Bu Monik bisa membeberkan kepada kita, apa sebenarnya akar permasalahan di Palestina dan Israel, sehingga tidak ditarik-tarik atau dipolitisasi sebagai isu agama. Silakan Bu. Ya, jadi terima kasih Pak Martin. Ini pertanyaan yang sangat penting buat kita orang Kristen di Indonesia. Karena apa? Karena negara kita ini memang terkenal sebagai negara mayoritas muslim, dan kita terkenal sebagai pendukung utama Palestina. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, kita tentu perlu tahu latar belakang konflik Israel-Palestina itu apa. Nah, menurut saya pertama adalah persoalan wilayah. Persoalan antara tanah Israel dengan tanah Palestina. Jadi sama sekali bukan persoalan agama. Kenapa? Karena di Israel ada yang namanya warga negara Arab. Dan di Israel ada orang agama Islam, agama Kristen. Nah, yang menjadi persoalan adalah karena wilayah yang ditempati Israel saat ini sebetulnya adalah wilayah bekas kerajaan Israel. Tetapi kemudian karena tahun 135 Masehi kerajaan Israel itu diubah namanya oleh Hadrian, maka menjadi Syria-Palestina. Sehingga itu menjadi keterusan, Pak. Sampai hari ini orang menganggap wilayah bekas kerajaan Israel itu adalah wilayah Palestina. Padahal tidak pernah ada yang namanya kerajaan Palestina atau tidak pernah ada yang namanya pemerintahan Palestina gitu ya. Kalau kita ditanya siapa nama raja Palestina? Tidak ada. Karena memang tidak pernah berbentuk sebagai kerajaan apalagi negara gitu ya. Jadi satu, persoalan wilayah. Yang kedua adalah persoalan kota Yerusalem. Nah, ini bagi orang Palestina, kota Yerusalem itu mereka ingin menjadi ibu kotanya. Nah, tentu saja tidak bisa, Bapak. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian, God's Lovers, Karena Israel sejak dulu pusat pemerintahannya ada di Yerusalem. Dan Israel adalah bangsa Yahudi. Satu-satunya bangsa Yahudi di dunia sejak dahulu kala. Dan mereka pusat ibadahnya juga di Yerusalem. Gitu ya. Nah, jadi tidak mungkin Yerusalem itu menjadi ibu kota negara lain. Apalagi ya negaranya bukan negara Yahudi gitu loh. Nah, yang ketiga, persoalan ketiga adalah akar konflik ini ada pada status Palestina. Orang menyangka Palestina itu dijajah sama Israel. Tidak. Kenapa? Sebab ada presiden. Ada kedutaan besar di Jakarta gitu ya. Jadi kalau misalnya sebuah negara dijajah tentu tidak punya presiden. Atau sebuah negara itu tidak merdeka, tentu dia tidak bisa menunjuk perwakilan negaranya ke negara lain. Seperti di Indonesia ini. Dan yang terakhir, persoalan utama bagi orang Yahudi adalah bisa beribadah di wilayah Masjid Al-Aqsa dan Kuba Emas. Buat orang Yahudi itu dulu adalah bekas baik suci. Ya. Jadi sangat penting buat mereka datang ke situ gitu ya. Karena hari raya-hari raya Yahudi sangat banyak. Dan semua pusat ritualnya itu dibayat suci gitu. Dan mereka ingin ke sana. Tetapi masalahnya sekarang wilayah tersebut sudah menjadi wilayah Muslim. Ada dua masjid di sana. Dan juga pemerintah Israel pada tahun 1967 dan pada tahun 1993 secara sadar gitu ya, membuat keputusan politik untuk menyerahkan kewenangan wilayah tersebut dibawa dewan wakaf Jordania, bukan Palestina. Nah, jadi itulah yang membuat, kita bisa sebut itu empat persoalan akar konflik Israel dan Palestina. Nah, Bu Monik, yang cari gara-gara sebenarnya Kaisar Hadrian ini yang memberi nama Palestina kepada kerajaan Israel ya. Apa alasannya dia, Kaisar ini waktu dulu memberi nama Palestina? Ya, jadi waktu itu ada pemberontakan orang Yahudi. Nah, karena mereka memberontak, sehingga si Kaisar ini bilang, oke, kalau kalian terus-terusan ingin mengusir Romawi ya, sebagai penguasa, maka dia mengubah nama untuk menghapus gitu ya, jejak historisnya orang Yahudi. Dan itu pun terjadi dengan bangsa kita. Waktu Indonesia dijajah sama Belanda, dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun, nama Indonesia kan tidak ada. Kita dikenal sebagai wilayah Hindia-Belanda. Jadi, secara tidak langsung, itu pula dilakukan oleh Romawi. Mengganti nama Judea, Judea itu kita tahu adalah wilayah setelah kerajaan Israel pecah menjadi dua, Israel dan Yehuda. Nah, Yehuda itu kemudian disebut Judea gitu ya. Judea, Judea akhirnya menjadi Judea. Nah, itulah yang menjadi wilayah yang dikenal sebagai kemudian diubah, dikenal menjadi Syria-Palestina. Dan kota Yerusalem diubah namanya menjadi Aelia-Kapitolina. Nama-nama ini semua yang tidak berkaitan dengan jejak Yahudi gitu ya. Menghapus jejak Yahudi. Nah, ini sumber ketidak cocokan gitu ya. Ketidak ada misinformasi gitu ya antara dahulu dengan masa Romawi. Tetapi kalau kita lihat di peta misalnya, semua sampai masa Ottoman pun ada peta-peta yang menunjukkan namanya itu masih menggunakan nama Judea. Nama aslinya gitu ya. Bukan nama penjajah. Kayak kita aja. Kita masih menyebut nama Nusantara gitu Pak. Bukan Hindia Belanda. Buat kita orang pribumi. Begitu. Nah, banyak orang nggak tahu tentang sejarah perubahan nama oleh Romawi. dan rupanya ini sampai masa sekarang orang punya dugaan yang salah dengan tanah itu. Karena mereka berpikir itu adalah kerajaan Palestina karena namanya gitu ya. Jadi jelas melalui apa yang Ibu sampaikan dari sejarah bahwa pada masa Kaisar Romawi memerintah nama itu dirubah ya. Iya. Jadi nama Palestina. Sehingga orang menduga itu adalah kerajaan Palestina. Begitu ya Bu? Iya. Padahal sebetulnya tidak. Karena orang-orang Yahudi yang berdiam di situ gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa saat Romawi berkuasa Romawi menjajahnya orang Yahudi gitu ya. Bukan orang Arab. Karena orang Arab baru datang tahun 638 Masehi. Sementara namanya diubah 135 Masehi. Jadi ada rentang waktu 500 tahun. Iya. Iya. Baik Bu Monik terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Arief. Menarik jika sedikit menengok jauh ke belakang terkait sejarah yang sudah terjadi ribuan tahun lalu bahkan sejak Abraham Isaac Yaakub Musa hingga Yesus datang ke dunia. Tuhan terlihat sangat detail dalam merencanakan perjalanan Israel. Nah ada banyak nubuatan dalam Alkitab Perjanjian Lama termasuk dalam penyelamatan Israel. Pak Arief bisa tolong ceritakan kepada kita terkait hal ini. Ya. Kalau misalnya baik Pak Martin. Kalau ngomong sejarah ya sebenarnya kembali lagi ke masa mungkin sekitar 2.500 tahun ya atau ya 2.500 tahun sebelum Masehi ketika Abraham ya itu diminta untuk datang ke tanah perjanjian ya diminta jelas sekali ya Abraham berasal dari Urkas Din lalu kemudian dia dan Alkitab juga berkata jelas bahwa Abraham itu punya keyakinan bahwa Allah sendiri yang akan membangun kanaan ya Yerusalem ya Ur Salim dia namanya jadi Ur Kas Din Yerusalem Ur Salim atau Kota Damai ya dari kata Shalom dari kata dasar Shalom nah kembali ke 2.500 tahun ya jelas sekali ya bahwa dijanji Tuhan gitu ya bahkan ketika Abraham mempersembahkan Ishaq ya di sebagai korban persembahan ya Abraham mempersembahkan Ishaq sebagai korban persembahan nah itu terjadi di Bukit Moriah Mon Moriah di tempat yang sama di tempat yang sama kemudian Allah menubuatkan kepada Daud ya untuk membangun Ba'id ya di sana tapi kita tahu bahwa Daud hanya menerima visi dari Tuhan tapi tidak menyelesaikan pembangunannya dan pembangunan itu dilaksanakan oleh Suleman ya anaknya ya Salomo dan di tempat yang sama ketika Abraham mempersembahkan Ishaq di Mount Moriah di Bukit Moriah di tempat itulah kemudian Salomo membangun baiknya membangun baik Allah nah di tempat itulah juga kemudian kita tahu itu dihancurkan ya kemudian kita tahu juga di tempat itulah gitu itu jedanya berapa ribu tahun ya dari Abraham ya sampai kepada kepada siapa Salomo ya itu ada beberapa ribu tahun ya kalau kita lihat konologisnya itu 2500 tahun sebelum Masehi Abraham masuk ke Kanaan lalu kemudian 1500 tahun sebelum Masehi Mesir itu menjajah wilayah-wilayah itu ya Alkitab mencatat itu ya lalu kemudian 1200 tahun ya Musa membawa keluar orang-orang dari Mesir dan kembali ke Tanah tapi ingat juga Musa tidak sampai ke Tanah Perjanjian dia mati dan dikubur di Mount Nebo kalau kita ke Bukit Nebo itu kita bisa melihat dari kejauhan karena di bawah Nebo itu adalah Tanah Perjanjian nah lalu kemudian baru 957 tahun sebelum Masehi lah Sulaiman atau Salomo membangun baiknya tahun 720 Asur Assyrian Assyrian atau Assyrian menjajah Yerusalem dan sudah ada masa perbudakan di masa itu lalu 587 Nebuchadnezzar menghancurkan Yerusalem 535 Persia menjajah Yerusalem 330 tahun sebelum Masehi Great Alexander masuk dan menguasai Yerusalem ya lalu kemudian tahun 300 sebelum Masehi ya keturunan-keturunan dari orang-orang Romawi Selokit itu kemudian menguasai Yerusalem sampai kita tahu di masa Yesus kira-kira itu masa 1 Masehi sampai 30 Masehi ya itu adalah masa-masa ketika Yesus hidup ya dan Yesus penubuat kalau saya bisa lihat di Alkitab ya mengubuatan Yesus itu dari Matthew 23 ayat 37 Yerusalem Yerusalem engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang diputus kepadamu berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah saya tetap kamu tidak mau lihatlah rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi dan aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata baru ada buatan panjang Yesus kabarkan tidak ada satu batu pun yang disisakan di Yerusalem kalau kita lihat dalam Alkitab triggernya apa waktu itu perang Judeo-Romano pertama tahun 66 sampai tahun 73 Masehi kita tahu Yerusalem dihancurkan rata oleh Titus tahun 70 Masehi triggernya apa masalah pajak dari awal cobain ditanya mana pajak pemerintah atau kepada Tuhan berikan hak pemerintah kepada pemerintah kepada Tuhan berulang kali orang-orang begitu benci orang Yahudi pada waktu itu kepada pemungut cukai kenapa benci pemungut cukai pertama pemungut cukai itu adalah bekerja kepada penjajah Romawi lalu kemudian pemungut cukai itu mengambil uang dari bangsanya sendiri jadi itu dibenci sekali dianggap pekerjaan paling berdosa nah perang Judeo-Romano pertama pemicunya juga masalah pajak jadi orang-orang Romawi pada waktu itu merasa setoran pajak orang-orang Yahudi ini kurang lalu kelompok-kelompok nasionalis Israel pada masa itu Zilot Farisi dan Saduki juga itu kelompok-kelompok religius nasionalis kalau dibikin partai itu mereka jadi bikin partai sebenarnya tapi kemudian mereka juga melawan menolak untuk membayar pajak ketika setoran pajaknya kurang tentara Romawi itu merampas persepuluhan di bait Allah dan itu di alam penistaan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu sehingga Zilot itu membantai tentara-tentara Romawi di Yerusalem lalu kemudian tentara Romawi dikirim dari Syria untuk menyerah sampai akhirnya tahun 70 masa itu betul-betul rata dengan tanah bait Allah itu hancur lagi dihancurkan tapi itu juga sebuah kegenapan kenapa kenapa dihancurkan karena ada nubuatan bahwa Messianic Temple itu hanya dibangun oleh Mesias sedangkan pada waktu itu selama sekian ribu tahun itu Herodes kalau secara historical kita gak menyebut bait Allah secara historis menyebutnya bait Herodes Herod's Temple kenapa? karena dia yang sebenarnya lebih banyak dan Herod bukan orang Yahudi Herod adalah orang Edom jadi jadi raja boneka oleh orang Romawi itu memang sudah dinubuatkan bahwa Israel ada perhambaan dengan anak-anaknya makanya kemudian secara Alkitab kita belajar bahwa apa yang disampaikan Yesus digenapin satu pun batu itu gak akan ditinggalkan rata dengan tanah tepat 40 tahun setelah Yesus mati 70 Masehi itu rata dengan tanah tapi sebelum sebelum itu diratakan oleh Romawi apa yang terjadi kita tahu dalam Alkitab ketika Yesus mati gempa bumi terjadi dan tirai tabir yang maha kudus itu robek dari atas ke bawah artinya itu menggambarkan dari awal tidak ada tempat yang maha kudus di sana Yesus lagi menggambarkan rombak bangun dalam 3 hari makanya kemudian dia dituduh oh engkau yang mau menghancurkan baik Allah dan bangun dalam 3 hari betul katanya bahwa ada nubuatan juga dari yang Yesus sampaikan nah ini kita harus paham tentang korelasi peristiwa event itu dengan sejarah yang terjadi jadi ada kronologi sepanjang saya sepakat dengan Bumonek tadi nama Palestina itu sebenarnya disematkan untuk memutus rantai hubungan sejarah orang-orang Israel di tanah itu itu sengaja dilakukan oleh orang-orang Romawi karena bencinya mereka Judeo-Romano pertama begitu banyak orang-orang Romawi dibantai oleh orang-orang nasionalis Israel pada masa itu dan juga lalu terjadi lagi Judeo-Romano perang Judeo-Romano kedua tahun 136 sekian akhirnya nama-nama itu dirubah jadi Palestina memang itu memang itu memang sengaja dibuat sebenarnya tidak pernah ada negara Palestina tidak pernah ada kalau kita baca sejarah itu malah negara Palestina baru ada tahun 1988 40 tahun setelah deklarasi Israel tidak pernah ada kerajaan Palestina tidak pernah ada siapa pemerintahan Palestina sejarahnya kalau pemerintahan Israel siapa? Daud sudah jelas bintang Daud penderanya dari dulu begitu lambang yang tidak pernah berubah sejak zaman Daud mana ada kalau di Jerusalem ada Citadel of David ada ada Citadel of David yang memang memang dibangun oleh Daud lalu ada ada situs-situs yang jelas dari Israel gitu ya nah kita mau batas kemana dari mana-mana ya sejarah tidak bisa dihilangkan memang ya ya mohon maaf gitu ya negara Palestina secara de facto ya dan secara di Eure baru ada tahun 88 sebelum itu ya statusnya PLO Alistin Liberation Organization dan dalam nasional itu namanya Billy Grants ya walaupun dia belum beruntuk negara tapi dia dapatkan status diplomatik gitu ya Billy Grants yang sejajar dengan agak seperti GAM misalnya ya gerakan Aceh Merneka punya kedutaan waktu itu sehingga sehingga perjanjian kita tripartit antara Indonesia ya Finlandia sebagai mediator dengan GAM negara tidak bisa bernegosiasi dengan organisasi kecuali organisasi itu dapat recognize dan status internasional sebagai Billy Grants itulah yang terjadi dengan Palestina baru setelah tahun 88 ya mereka mendaftarkan diri sebagai negara di perserikatan bangsa-bangsa dan belum diakui gitu jadi ada sejarah panjang berdirinya dari sejak Abraham sampai hari ini kerajaan Israel Palestina sendiri sebagai negara baru mulai muncul tahun 1988 begitu ya nah ini perlu dipahami oleh setiap kita yang menyaksikan acara ini sehingga kita tidak salah kaprah di dalam memahami tentang Israel dan Palestina wah ini terima kasih banyak Pak Arief pencerahannya kalau bicara sejarah pasti selalu menarik ya nah Bu Monik yang selalu dipersoalkan adalah soal batas wilayah Israel disebut mencaplok tanah Palestina ada tuntutan dari Palestina agar Israel mengembalikan tanah mereka sesuai resolusi PBB sebenarnya seperti apa nih Bu Monik Pak Martin seperti yang Pak Martin sendiri katakan ada resolusi PBB jadi tanah Israel tempat dimana negara Israel berdiri itu berdasarkan jatah gitu ya kalau bisa dibilang pembagian tanah dari PBB sendiri pada tahun 1948 1947 tepatnya jadi PBB mengadakan pemungutan suara voting untuk melegalisasi apakah negara-negara yang ada setuju dengan pembagian tanah tersebut dan ternyata 33 negara setuju 13 negara mayoritas Arab menolak akhirnya akibatnya karena mereka menolak maka tidak ada negara Arab Palestina tetapi negara Yahudi Palestina yang akhirnya menjadi Israel berdiri 14 Mei 1948 jadi legalitas Israel sebagai negara itu sangat kuat karena memang dihasilkan dari resmi organisasinya PBB dan keputusannya diambil oleh negara-negara lain gitu ya yang bukan negara Israel sendiri jadi kalau misalnya sekarang ada tuntutan yang seperti Pak Martin katakan untuk mengembalikan wilayah hal itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Israel jadi Israel waktu berkuasa tahun 1948 Israel berkuasa di tanahnya sendiri tanah yang untuk Arab Palestina itu Pak bagian Gaza itu dikuasai sama Mesir bukan sama Israel oke dan kemudian tepi barat tepi barat itu kita kalau baca Alkitab Judea dan Samaria yaitulah tepi barat nah tepi barat dikuasai oleh Yordania termasuk juga Yerusalem Timur kota Yerusalem waktu itu terbagi dua Yerusalem Barat buat Israel Yerusalem Timur untuk Yordania karena apa karena perang jadi masing-masing kuat di Yerusalem akibatnya tahun 1948 sampai 1967 orang Yahudi tidak bisa ke tembok ratapan karena tembok ratapan itu termasuk di Yerusalem Timur gitu ya dikuasai dikuasai oleh Yordan Yordania betul nah jadi yang menarik disini kita sepertinya tidak apa ya tidak punya rujukan sejarah gitu ya tidak pernah diajarkan sejarah baik itu di sekolah maupun di gereja gitu dimimbar tidak pernah ada pengajaran tentang sejarah Israel modern padahal sebetulnya itu tuh betul-betul Israel kerajaan kemudian menjadi negara itu ada hubungannya gitu ya kenapa Mesir aja yang memperbudak Israel ada kok sampai sekarang masa iya Israel yang dibebaskan dari perbudakan malah gak ada ini Tuhan yang aneh kalau menurut saya kalau Mesirnya ada terus bangsa yang dibebaskan malah gak ada gitu ya itu menurut saya jadi kalau Bapak bilang orang menuntut untuk Israel mengembalikan wilayah wilayahnya sudah dikembalikan waktu Israel diserang pada tahun 1967 oleh tujuh negara Arab Israel menang nah waktu Israel menang dalam waktu enam hari Israel merebut Gaza dari Mesir merebut Sinai dari Mesir Israel merebut Jerusalem Timur dan tepi Barat dari Jordania Israel merebut lagi apa Golan dari Syria ini kalau perangnya lebih dari enam hari bisa-bisa seluruh Timur Tengah diambil semua sama Israel tapi untungnya hanya enam hari ya jadi mereka akhirnya mundur dan Israel punya wilayah Gaza dari tahun 67 sampai 2005 di tahun 2005 Israel memberikan Gaza kepada Palestina untuk apa untuk berdamai nah sebelumnya tahun 93 ada kesepakatan Oslo nah di kesepakatan Oslo sama Pak Israel begitu ngebet untuk berdamai saking pengennya berdamai sama Palestina mereka kasih kota Bethlehem kota kelahirannya Raja Dawud bayangin itu sangat penting dan lagi ada makam Rahel makam Rahel di kota Bethlehem dan ada buat kita orang Kristen itu ada tempat adalah tempat kelahiran Yesus dan Jericho kota pertama yang ditaklukkan bangsa Israel itu pun dikasih kepada Palestina jadi bisa dibayangkan harga yang sangat mahal Indonesia saja waktu ada perebutan wilayah Sipadan dan Ligitan Indonesia itu bertarung dengan Malaysia kan memperebutkan dua pulau yang kecil saja dan itu akhirnya kita kalah Indonesia kalah kenapa kalah karena dianggap kita tidak membangun wilayah tersebut jadi Bapak bisa bayangkan kita kehilangan si Padan Ligitan saja kita sudah nangis nangis Indonesia banyak sekali pulau bayangin Israel yang kecil kehilangan wilayah sejarah seperti Bethlehem dan Jericho jadi ini betul-betul God Lovers yang menonton kita juga harus punya hati juga terhadap apa yang diniatkan oleh bangsa Israel pemerintah Israel ingin berdamai saking ingin berdamainya yaudah dikasihlah wilayah tersebut untuk perdamaian tetapi apakah perdamaian itu ada sayangnya tidak Bapak Ibu bisa lihat sendiri baru-baru ini ada konflik di Israel jadi sekali lagi Israel mau gitu ya berdamai tetapi kalau sekarang ada tuntutan untuk memberikan lagi lahan memberikan lagi wilayah habis lama-lama wilayah Israel apalagi yang mau dikasih jadi sebenarnya Israel sudah bermurah hati memberikan wilayah-wilayah itu yang dulu sebenarnya wilayah itu diduduki oleh negara Arab tapi direbut oleh orang Israel gitu ya di beberapa titik gitu betul iya baik menarik sekali soal peta wilayah ini masih ke Bu Monik kita tahu bahwa gereja di Indonesia mempunyai pendapat beragam mengenai konflik Palestina versus Israel bagaimana ibu melihat pendapat gereja tentang hal ini iya jadi saya sebagai orang Kristen saya ini orang percaya saya orang Kristen lahir baru gitu ya dan sangat beruntung sebetulnya kita punya Alkitab yang isinya sejarah bangsa Israel dari awal seperti yang tadi Pak Arief sudah sampaikan tentang janji Tuhan kepada Abraham sejak panggil Abraham dari Urkasdi sampai kepada kita lihat para rasul itu semua sejarah Israel suka tidak suka kita mau denominasi apa Alkitab kita mengatakan tentang itu sejarah orang Yahudi yang terdiaspora kita baca dalam surat-suratnya Paulus gitu ya tetapi sayangnya banyak orang Kristen berhenti sampai di Wahyu orang Kristen karena percaya Alkitab sebagai firman Tuhan setelah itu tidak menganggap penting lagi sejarah Israel yang terus berlangsung padahal nabi-nabi yang bernubuat di PL di perjanjian lama itu nubuatannya baru kita alami sekarang gitu ya jadi Bapak bisa bayangkan kita punya rujukan di perjanjian lama tetapi karena tidak ada di perjanjian baru kita seakan-akan menganggap bangsa Israel ini sudah selesai sampai di Wahyu padahal tidak setelah Wahyu kita melihat bagaimana Romawi menjadi Kristen Bisantium lalu muncul namanya Islam di abad ke-6 Masehi lalu muncul kilafah-kilafah ya kalifah-kalifah sampai masa Ottoman dan mereka menguasai tanah dimana kita baca Alkitab kita gitu loh tanahnya sama posisinya tidak berubah tidak pindah gitu ya tanahnya sama kisahnya sama cuma memang tidak ada di Alkitab gitu karena kita baca lihat kita bisa lihat sinagoga-sinagoga kuno banyak sekali di Israel utara itu Pak Arief kalau dari Haifa mungkin tinggal jalan-jalan naik bersebentar udah nyampe di Israel utara sinagoga bertebaran sinagoga tua nah kita juga bisa melihat dari naskah-naskah yang ditulis orang Yahudi Pak itu semua menunjukkan orang Yahudinya tetap ada tetapi sayangnya tidak punya kerajaan lagi tidak punya baik suci tidak punya pemerintahan mereka ada tetapi tidak punya pemerintahan gitu ya bisa dibilang itu tetapi secara rabini mereka masih ada rabi-rabi secara agama mereka masih ada jadi Bapak Ibu kita sebagai orang Kristen kita jangan lupa bahwa sejarah Israel itu terus terjadi sampai hari ini karena apa janji Tuhan itu juga gak batal hanya gara-gara Israel dijajah kita ingat loh waktu Tuhan Yesus disalibkan itu justru menggenapi apa yang dikatakan di nabi-nabi sebelumnya karena apa penyalipan itu bukan cara hukuman Yahudi itu cara hukuman Romawi jadi dengan adanya penjajahan justru terjadilah apa yang namanya penyalipan kalau tidak Tuhan Yesus harusnya dirajam benar gak Pak Arief dia pasti lebih tahu seperti Stefanus gitu ya jadi Tuhan punya rencana yang sangat spesifik termasuk juga dengan berbagai penjajahan tersebut jadi bukan berarti Israelnya tidak ada lagi tidak ada bangsanya tidak ada orangnya salah justru kita bersyukur Israel sampai hari ini ada karena menunjukkan firman Tuhan itu ya dan amin kalau Israel gak ada sekarang bisa jadi ini Alkitab bukan firman Tuhan karena janjinya gak digenapi Pak itu menurut saya iya iya baik terima kasih Bu Monik sekarang saya ke Pak Arief jika melihat peristiwa demi peristiwa di Israel semua sudah sesuai rencana Tuhan dalam Yesaya 11 ayat 11 ada janji pemulihan Israel nah apakah Pak Arief melihat penggenapan itu sedang terjadi sekarang ya itu jelas sedang terjadi ya Pak jadi kalau kita flashback ya flashback janji Tuhan yang sebenarnya juga harus kita luruskan adalah replacement teori selama seribu tahun orang Kristen itu menganut replacement teori replacement teori itu apa bahwa Israel sudah bukan lagi bangsa yang dijanjikan tapi digantikan oleh kita orang Kristen itu bohong itu salah saya harus bilang itu salah dan itu bohong kenapa Pak Paulus ingatin kita dalam Roma 11 apakah sekali-sekali Israel harus tersandung dan jatuh dia jawab sekali-sekali tidak tapi oleh karena penyangkalan mereka keselamatan sampai kepada kita bangsa kafir yang belum percaya kalau karena penolakan mereka terhadap Kristus keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain bagaimanakah penerimaan mereka wahai dahsyat sekali karena ujung dari semua ini janji kedatangan Mesias yang kedua kali itu diberikan kepada Israel dari awal Mesias itu harus anak Allah ya tunas Daud itu jelas-jelas ya jadi siapa makanya Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi harus digenapin Israelnya gak digantikan tapi dia jelaskan memang ya kalau kita baca itu ya penjelasannya di dalam Roma 11 ayat 28 mengenai Injil mereka adalah seteru Allah ngeri kah mengenai Injil Israel seteru Allah tapi kalau kita balik ke perjanjian lama dikitab kejadian siapakah Israel nama Yaakub diberikan kepada Yaakub kemudian dipanggil namamu bukan lagi Yaakub tapi kamu adalah sekarang Israel karena kamu adalah orang yang bergumul dengan Allah dan manusia dan menang ada katanya dan menang jadi harus lengkap karena kamu yang bergumul dengan Allah dan manusia dan menang itulah Israel mengenai janji mengenai Injil mereka adalah seteru Allah tapi apa seteru dengan Allah kecuali Israel karena kamu karena kita tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh kamu nenek moyang sebab Allah tidak menyesal menyesali kasih karunianya dan panggilannya sebab seperti kamu dahulu tidak taat oleh karena Allah tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahannya yang kalau kamu beroleh mereka juga beroleh kemurahannya dalam romah 11 ayat 25 dan ayat 26 ayat 26 sebab suruh sejarah supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai aku mau mengetahui rahasia ini sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai sampai ini rahasia alah buka kepada kita lewat Rasul Paulus sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang telah masuk dengan jalan demikian kol Israel seluruh Israel diselamatkan lalu pertanyaannya Israel yang mana seluruhnya yang mau diselamatkan itu kan pertanyaan terbesarnya itu balik lagi berapakah yang diselamatkan karena menjalankan hukum taurat jawabannya tidak ada kalau orang diselamatkan karena menjalankan hukum taurat maka Abraham tidak diselamatkan maka Isaac dan Yaakob tidak diselamatkan kenapa karena hukum taurat belum ada diselamatkan karena iman percaya kepada janji yang Allah berikan janji keselamatan itu adalah Kristus itu yang harus penting jadi lalu kita percaya karena apa kita percaya diselamatkan bagian karena iman nah kalau Rasul Paulus lagi menjelaskan itu dijelaskan bahwa kita ini adalah tunas liar yang dicangkukkan ke pokok saya itu yang menemukan kita cuma tunas liar kalau misalnya kamu tunas liar jangan sokong kenapa kalau Allah tidak menyayangkan yang asli apalagi kamu dia jelasin ya nah replacement teori ini harus dituruskan gitu gak bisa gitu loh ya ada janji yang digenapi ada nubuatan yang digenapi nubuatan itu apa keselamatan Israel dan kita peroleh bagian dari keselamatan itu karena iman percaya kita jadi ujung dari semua ini apa bangsa-bangsa datang kepada nubuatan nubuatan Nabi Yesaya kalau kita pakai Nabi Yesaya surat-suratnya aduh itu dahsyat sekali janji-janjinya raja-raja datang kepada terang Tuhan satu-satunya cara ya satu-satunya yang bisa membuat Israel cemburu yang bisa membuat musuh-musuh adalah apa yang bisa membuat Israel cemburu membuat mereka cemburu apa musuhnya mendapatkan keselamatan itu yang membuat Israel cemburu bagaimana mungkin musuh saya mendapatkan keselamatan siapa musuhnya nah kita baca musuhnya itu siapa musuhnya itu adalah di atas ada Lebanon ada Arab Saudi dan Jordan di selatan Sinai ada Mesir di sebelah barat ada Gaza Filistin yang setiap bulan kemarin ngirim sampai 4.000 roket bayangin Jakarta dibom 4.000 roket sama KKB bukan ngamuk-ngamuk lagi Roma 10 ayat 18 sampai 21 Rasul Paulus ingetin kita tetapi aku bertanya apakah mereka tidak mendengarnya memang mereka tidak mendengarnya suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi tetapi aku bertanya adakah Israel menanggapinya nah ya pertama-tama musuh berkata dari musuh aku menjadikan kamu cemburu jadi dari musuh aja tidak ada orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bal wah itu musuh bangkitkan cemburu pada orang yang bukan umatnya Allah siapa orang-orang kafir di sekeliling Israel kalau ngomongin bangsa-bangsa itulah kita kita bisa paham janji yang Rasulullah sampaikan dan dengan berani saya mengatakan aku telah berkenan ditemukan kepada mereka yang tidak mencari aku waduh ya aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku waduh ini tidak asyatnya tetapi tentang Israel dia berkata sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku pada bangsa yang tidak taat dan yang membantah wah memang itulah Israel tapi ada nubuatan nubuatan yang Rasul Paulus dan Musa bahkan ngajarin sama kita eh ini harus terjadi kegenapannya harus terjadi Israel harus jadi karena janji keselamatan itu pertama-tama datang kepada Israel dan tidak pernah dibatalkan dan kita menjadi bagian dari itu ya nah kalau ini lebab adalah keberanian hati ya lebab itu hati sebenarnya ini Pak Arief menjelaskan yang ada di layar nih ya dalam bahasa ibrani ya ya itu keberanian kita berani gak kita karena gini Kristus harus datang kedua kali dan itu ditulis dalam banyak nubuatan termasuk di dalam hadis-hadis ya Al-Masih harus datang dia akan turun di pintu timur Yerusalem janjinya ini harus terjadi harus terjadi nah problemnya adalah bagaimana Israel bisa diselamatkan Pak Paulus bilang membuat cemburu satu-satunya cara adalah membuat Israel cemburu karena keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain dan keselamatan itu adalah Kristus kalau kita berpikir kita menangin orang-orang Kedar itu berat sampailah kita ketemu orang Israel yang batu dan sudah berusir sama mereka saya pernah ditangkap sama Mossad dua kali kamu mencoba menginjil mereka ya ya tugas kita karena injil kebenarannya harus debarkan ke utung bumi baru kemudian kembali kepada Yerusalem baru akan datang lagi tugasnya harus digenapin harus digenapin janji Tuhan tugas kita apa tugas kita adalah jadi jembatan jadi para penjaga Yerusalem biasanya tidak akan tinggal dia sampai Tuhan memuliakan Yerusalem itu ada janji emang berat ya ngapain sih kita nih setia ngabarkan firman amatkan Israel Israel bilang kamu nih orang kafir so tahu mau ngajarin kita ya baik terima kasih Pak Arief nah Bu Monik tadi menjelaskan soal pemulihan Israel bangsa Yerudi mengalami banyak sekali peristiwa yang dicatat dalam sejarah salah satunya adalah peristiwa yang menyedihkan Holocaust sekitar 6 juta orang dibantai namun Tuhan segera memulihkan bangsa ini salah satunya bisa menang perang lawan 5 negara pada tahun 1948 nah bagaimana ibu melihat hal ini ya jadi kita tahu sekarang sebetulnya Israel ada itu karena kasih karunia bukan karena kekuatannya mereka seperti yang kita baca di Alkitab mereka itu berulang-ulang diperangi berbagai bangsa bahkan setelah kotanya dihancurkan oleh Romawi lalu mereka pun masih terserat ke seluruh dunia tidak punya negara gitu ya tidak punya pemerintahan karena Romawi lah yang membawa orang-orang Yahudi ke Roma menjadi budak menjadi tawanan makanya orang-orang Yahudi ini sampai juga ke Eropa gitu ya sampai ke Eropa dan akhirnya mereka berkembang biak gitu ya di Eropa dan pada masa tahun 1930-an itu mulai terjadi persekusi terhadap orang Yahudi karena ada namanya tahun 1938 39 Nazi mulai berkuasa sehingga terjadi diskriminasi lebih secara legal legal secara hukum ya ada diskriminasi terhadap orang Yahudi mereka tidak boleh masuk sekolah negeri mereka tidak boleh ke bioskop mereka tidak boleh jualan nah itu semuanya akhirnya berujung kepada yang namanya Holocaust jadi memang kita harus pahami perspektifnya Tuhan Tuhan mengasihi bangsa Israel bahkan Tuhan mengatakan Israel itu seperti biji matanya tetapi apa yang dikasihi Tuhan biasanya dibenci sama iblis dan itu juga terjadi pada kita orang percaya kita bisa melihat kayaknya semakin kita setia sama Tuhan Yesus kita semakin cinta Alkitab kita semakin hidup sungguh-sungguh menjadi serupa Kristus pasti kayaknya tantangannya luar biasa itu karena iblisnya kan gegetan sama kita ini kok Pak Arief pelayanannya makin maju kok diaspora TV ini makin luar biasa nah justru tantangannya makin buat si iblis gegetan dan itu yang membuat mereka makin hobi untuk menekan bangsa Israel mendekat orang percaya karena apa karena emang mereka tujuannya untuk membuat kita ini binasa kok kan ditulis ya di Alkitab iblis itu hanya ingin membunuh membinasakan dan itu yang kita lihat disaksikan dalam sejarah bangsa Israel iblis ingin membunuh 6 juta orang Yahudi terjadi betul tetapi sebelum ibu lebih jauh saya tadi menangkap bahwa masih ingin membunuh tidak suka dengan orang Yahudi nah apa pembicunya ada isu yang pernah saya dengar bahwa orang Yahudi itu di Eropa berhasil dia menguasai perdagangan taraf hidup mereka lebih tinggi daripada orang-orang kebanyakan betul itu isu yang membuat alasannya Nazi mau membunuh orang Yahudi silahkan bu pertama kita harus tahu bahwa Nazi ini adalah partai politik jadi dia muncul setelah Jerman kalah perang dunia pertama karena itu namanya partai politik dimana-mana sama butuh jualan isu isu apa yang paling efektif dijual kebencian terhadap Yahudi kenapa karena komposisi masyarakat Jerman pada masa itu orang Yahudi adalah kelas menengah ke atas orang-orang yang berhasil orang-orang yang secara ekonomi mapan padahal Jerman baru kalah perang padahal Jerman baru mengalami yang namanya kesusahan ekonomi sehingga isu yang paling efektif untuk menaikan pamor dari Nazi adalah menghantam orang Yahudi untuk mencari suara untuk mencari dukungan agar menang jadi sebetulnya iblis bisa memakai siapa saja kita lihat di masa Persia di masa Esther Hadassah adalah memakai orang kayak Haman gitu jadi aktornya itu bisa berbeda-beda zaman dulu kita lihat ada Haman zaman sekarang kita lihat ada Haman benar gak Pak kalau kita mau mundur lebih jauh lagi sengketa ini dibulai dari Hagar gitu ya jadi ada Hagar ada Haman ada Hamas jadi kita makanya harus hati-hati gitu ya orang Kristen harus cerdas supaya kita tidak ikut skenario nya iblis gitu ya jangan sampai kita terpakan agendanya iblis sementara sebetulnya Tuhan gak punya rencana seperti itu dan ingat masih itu dipimpin oleh banyak sekali orang percaya orang Kristen nah ini menjadi sebuah apa ya jejak gelap jejak gelap sejarah Kristen dan Yahudi yaitu Holocaust tetapi puji Tuhan karena Holocaust ini justru itulah yang menggenapi apa yang dinubuatkan nubuatan tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali ini terjadi mengapa sampai dibilang tulang-tulang kering jadi kalau bapak ibu lihat hasil foto tentara sekutu ketika membebaskan kamp-kamp konsentrasi Jerman mereka akan menemukan orang-orang Yahudi itu yang seperti tulang-tulang kering mereka itu seperti orang-orang yang apa tidak makan gitu ya karena itu tadi karena memang mereka itu di persekusi mau dibungu dan Tuhan ternyata justru membuat mereka menjadi sebuah bangsa kembali tetapi bukan berarti bukan berarti orang Yahudi merencanakan Holocaust supaya menjadi negara tidak 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 bapak ibu tidak sama sekali bukan itu ini memang Tuhan punya skenario yang luar biasa dibalik setiap musibah pasti ada pemulihat dan pemulihannya adalah negara Israel tempat dimana orang-orang Yahudi yang dipersekusi di negara negara Eropa untuk pulang mereka bisa menjadi orang Yahudi yang aman tanpa dipersekusi nah jadi kita kita melihat sesungguhnya kita melihat Israel yang lahir karena penggenapan firman Tuhan juga gitu tulang-tulang kering yang menjadi hidup kembali orang-orang Yahudi Holocaust yang dibunuh itu menjadi hidup kembali jadi ada waktu saya ke museum Holocaust di Yerusalem ada guide mengatakan begini Anda tahu setelah orang-orang Yahudi itu pulang tingkat kehamilan orang-orang Yahudi ibu-ibu Yahudi di tanah Israel naik drastis beranak mereka itu jadi seperti Tuhan ingin mengembalikan jumlah orang Yahudi menjadi banyak kembali dan itu menjadi bukti yang ajaib karena apa di tengah kondisi Israel baru menjadi negara yang tanpa dokter tanpa asuransi itu ya tapi bisa mereka melahirkan anak yang sehat nah itulah keajaiban sangat menarik ya bu Monik nah Pak Arief mungkin bisa menambahkan soal ini silahkan Pak ya Pak Martin seperti nyambung yang tadi memang sebelum jauh sebelum ini di masa Nazi perang salib pertama itu kampenya itu salah satunya membantai orang-orang Yahudi teori replacement teori tadi ya kalau kita baca dalam sejarah kenapa waktu Bizantium Kristen menguasai Yerusalem kan pada tahun 300 Masehi Kristen diadopsi menjadi sebagai agama resmi dari Romawi lalu Bizantium Kristen itu menguasai Yerusalem ya di bawah Syria ya waktu itu ya nah lalu mereka menodai situs baik suci jadi beruntuhan baik suci itu dihancurkan berata dengan tanah orang-orang notabene orang-orang yang sama keturunan Romawi lalu disitu dipakai sebagai tempat pelacuran oleh tentara-tentara Kristen pada masa itu ya ya waktu itu gak ada Kristen mahir baru dan seterusnya justru ketika Islam datang itulah yang membuat orang-orang Yahudi itu merasa dibebaskan tanda kutip kenapa karena Umar waktu dia waktu Ubaidah itu mengalahkan Bizantium Kristen lalu kemudian dia mengajak Umar untuk masuk ke Yerusalem pertama kali yang didatangi Umar itu adalah situs baik Allah peruntuhannya waktu itu belum ada Dom of Rock karena Umar ini baru di tempat itulah tempatnya Muhammad itu Mikraj naik ke langit tempat yang sama dan Dom of Rock baru dibangun tahun 700 sekian jadi 100 tahun setelah Umar jadi ada sejarah memang lalu ketika terjadi di Nasi Nasi itu partai nasionalis religius tapi sebut fasis sampai hari ini masih banyak beberapa orang-orang yang karun nasionalis ke Jerman nah itu dan waktu mereka orang-orang Yahudi itu dibantai pada saat Christmas orang-orang tentara Nasi itu menyanyikan lagu Jinggobel mereka merayakan kelahiran Kristus lalu hamba-hamba Tuhannya itu berdiri dan berdoa kamu terima Kristus ya sebelum mati hanya bisa melakukan itu karena takut terhadap Nazi juga tidak ada pembela bahkan Paus waktu itu menolak untuk membela orang-orang Yahudi yang dibantai seperti lembu seperti domba yang dibawa ke dalam dan itu ada sejarah makanya kemudian kalau hari ini ada orang Israel benci dengan orang Kristen karena mereka punya trauma sejarah orang Kristen ngakunya bicara tentang kasih ya kami dulu katanya kalian menodai baik Allah pada orang salib sekian-sekian mereka bilang lalu apalagi lalu ketika di Jerman dulu partai nasi membantai kami dan di dalam satu orang Kristen membela kami bahkan mereka itu bernyanyi sebelum mereka membunuh kami melakukan memuji Tuhan orang-orang Kristen dan pada saat Natal merayakan Natal kelahiran Kristus paginya itu membantai kami kita punya dosa moral karena kita gak bisa membela diri itu bukan Kristen sekarang bisa juga bisa menjelaskannya tapi kita bisa bilang bahwa saya pernah kejadian waktu itu disana saya bilang forgive us saya bilang karena masa lalu trauma dan itu memang terjadi gitu ya jadi di musim holocast itu yang tadi bu Monique sebutkan sayang kita gak boleh foto ya kalau kesana ya sepatu-sepatunya dan bercerita bagaimana saya langsung merasa punya dosa moral sebagai anak Tuhan melihat bahwa apa namanya seolah-olah membolehkan itu terjadi gitu ya nah kita tahu ya Hitler itu juga pernah terbudikan sebagai seorang teologi sekolahnya dia dan anggota partai nazi itu banyak dari gereja Lutheran disana dulunya dan itu gak bisa dibantah sejarah makanya yang perlu sekarang kita jelaskan adalah hey the real Christian itu adalah yang lahir baru gitu ya bahwa it's not about religion bukan tentang agama tapi tentang bagaimana kita punya relationship dengan Tuhan gitu ya dan itu trauma itu yang harus kita kita terus lawan ya dari orang-orang Israel gitu ya sampai saya pernah dihina sama sama bukan dihina ya jadi waktu saya betulin kacamata lalu kemudian di Haifa mereka dibayar karena mereka senang berteman dengan saya lalu saya bilang boleh kalau gitu tapi saya mau berkati kamu saya bilang berkati dengan perkataanmu kalau saya mulai berdoa adalah nama Beshem Yesua mereka marah jangan sebut nama itu itu Yesus kan iya dia bukan Yesua nah itu namanya Yasu Yasu itu artinya oh enggak itu Yesus kalian orang Kristen jahat jadi kejut ya itu memang terjadi makanya saya bilang replacement teori itu harusnya tidak tidak lagi anut tapi bahwa yang benar bukan teori yang benar apa Rasul Paulus menjelaskan kamu bukan lagi orang Yahudi bukan lagi orang Romawi bukan lagi perempuan bukan lagi laki-laki bukan lagi budak hamba atau orang berdeka tapi sekedar satu di dalam Kristus kalau kamu menerima Kristus maka kamu berhak mendapatkan janji Allah dan kamu Abraham dan menjelaskan janji Allah jadi bukan lagi itu yang harus kita sampai bukan teori janji pada Israel harus ada dan harus terjadi dan kita menjadi bagian dari itu Rasul Paulus jadi yang mana yang benar bahwa Yahudinya harus menerima Yesus sebagai Mesias karena hanya di dalam Kristus perdamaian bisa terjadi hanya di dalam Kristus janji Tuhan semua itu digenalkan tidak ada lagi yang lain baik Pak Arief sebagai orang Kristen sebagai gereja kita perlu menyadari bahwa kebencian orang Yahudi kepada orang-orang Kristen itu karena di sejarah pada waktu Perang Salib orang Kristen menduduki Yerusalem perbuatan mereka sungguh menghina orang-orang Yahudi lalu ditambah lagi dengan pembantaian orang-orang Yahudi di Jerman oleh Nasi jadi luka yang dalam ini harus dipahami oleh orang Kristen dan menjadi informasi yang menarik buat kita semua orang Yahudi itu bencinya karena perbuatan orang-orang Kristen di masa lalu kepada mereka begitu ya ditambah lagi mereka juga benci karena kita meyakini Yesus sebagai Mesia sejak dulu itu yang paling dibenci awalnya kenapa Yesus itu menalibkan karena mereka benci karena mengaku sebagai Tuhan jadi ada banyak alasan yang membuat mereka benci orang Kristen tapi di satu sisi orang Kristen yang berjarah ke Israel itu uangnya mendatangkan devisia yang besar buat mereka oh iya tapi gak boleh menginjili disana pemerintah Israel tapi bersyukur bahwa ada Mesiani orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan itu banyak di Haifa di Yerusalem ini bukan bukannya Kristen di Palestina ada Arab Kristen yang di Bethlehem yang mereka juga menjaga situs-situs Kristen disana ada Arab Kristen di Yerusalem ada Arab Kristen di Haifa tapi Mesianic Jew ini berbeda Mesianic Jew adalah Yahudi Mesias Yesus sebagai Mesias anak Allah dan akan datang Pak Arief jika kita belajar dari sejarah dan juga dari Alkitab kini jelas bahwa memang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Pak Arief sebagai murtadin bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini Pak kalau kalau di Al-Quran itu sudah ada ditulis ya ada di surat Maida ayat 20 dan 21 ya clear sekali jelas sekali ya apa yang disampaikan ya saya bacakan dalam bahasa Indonesia aja ya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya hai kaumku ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi diantaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka wah itu hayatnya ya dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun diantara umat yang lain waduh ya gak pernah ada ya diberikan kepada umat lain kecuali kepada Israel ya hai kaumku masuklah ke tanah suci dalam terjemahan Indonesia itu ada dalam kurungnya Palestina yang setelah ditentukan Allah bagimu waduh ya dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh tapi kamu menjadi orang maka kamu menjadi orang-orang yang merugi jadi gak boleh mundur Israel harus maju katanya ya gak boleh jelas masuklah sebagai orang merdeka ke tanah yang dijanjikan Allah makanya kita lihat hari ini gagasan tentang Palestina itu hanya selesai hanya diribut diantara orang-orang Palestina sendiri bangsa-bangsa Arab yang lain beberapa ini sekarang udah mulai paham ada perjanjian perjanjian damai yang dibuat oleh Israel dengan orang-orang Arab Emirat Arab Arab Saudi penautan itu pertama dari Riyad ke Tel Aviv di Sudan juga di perjanjian Maroko juga jadi ya bagaimana ya emang itu udah dijanjikan gak bisa dibantah siapa mau bantahnya ada nubuatannya ya ada nubuatannya malah nubuatan tentang Palestina gak ada mohon maaf ya silahkan dicari aja kalau ada gitu ya cari dan gak ada nubuatan tentang Palestina iya iya Palestina akan jadi negara merdeka itu gak ada nubuatan dalam alburan gak ada nah pertanyaannya sekarang Pak Arief orang-orang mana itu sebenarnya orang yang mengaku Palestina itu orang dari mana kalau yang dulu kalau kita mengacu sejarah Filistin itu orang-orang dari dari sebrang orang sebrang Filistin tapi hari ini disebut Palestina tidak merujuk kepada Filistin di masa lalu bukan juga orang Filistin udah gak ada orang Siprus ya disana ya kalau Palestina seperti yang ibu Monik jelaskan nama Palestina itu muncul ketika masa Romawi yang kemudian itu hari ini adalah orang-orang Arab mereka gak punya bahasa Palestina gak ada tidak ada situs situs apa namanya kan ada istilahnya etnogenesis etnogenesis itu akar mula asal suku bangsa misalnya Indonesia asal mulanya adalah gabungan dari suku-suku bangsa Nusantara Nusantara gitu kan tapi kalau Palestina apa orang Arab orang Yahudi ada etnogenesisnya disana ada sejarahnya etnogenesis dari rumpun semitik itu ada disitu dan itu orang Yahudi bagian dari etnogenesis disitu sementara orang Palestina gak ada etnogenesisnya di Israel gak ada di tanah di tanah itu tidak ada itu orang Arab yang masuk dibawa oleh tentara Islam di masa Baidah dan Kumar di Khalifah waktu itu tahun 640 38-40 barulah migrasi Arab menguasai itu selama ratusan 900 tahun Ottoman itu berkuasa disana dan baru ketika Turki itu Ottoman Ottoman bukan Arab tapi berbahasa Arab ketika mereka berkuasa karena sejarahnya ketika Umar kemudian menguasai itu lalu kemudian ada Umayyah Bani Umayyah Umayyah itu jadi kalifah kemudian dia menguasai itu lalu kemudian Bani Umayyah jatuh Abasyah berkuasa di Baghdad Fatimiyah berkuasa menguasai itu lalu kemudian dikalahkan lagi oleh Bizantium lalu Bizantium dikalahkan lagi oleh Ottoman Turki akhirnya Ottoman berkuasa selama sekian ratus tahun disitu etnogenesisnya gak ada orang Arab disitu gak ada tidak ada hubungannya ya dalam sejarah gak ada baru ada tahun 638 itu baru ada orang Arab ada kesalahpahaman Pak Arief orang-orang mengaitkan orang-orang Palestina ini dengan suku Filistin yang ada di Alkitab oh enggak itu gak ada udah punah orang-orang dan Filistin itu adalah suku seberang laut artinya kan begitu itu gak ada disitu dari kepulauan Ciprus kemungkinan mereka itu datangnya jadi Filistin gak ada hubungannya dengan Palestina seharusnya tidak ada dan gak bisa disantuk pautan cuman namanya punya kemiripan karena diambil dari situ jadi ada upaya dari siapa tadi kaisar siapa yang Bumonik sebutkan Adrian dia berusaha menghapus akar Israel kenapa karena sejarahnya itu perlawanannya perangnya Judeo-Romano jadi Judea dengan Romawi gak ada perang Palestina gak ada sejarah awalnya begitu gak ada baik terima kasih Pak Arief Bumonik sebagai orang yang pernah berkecimpung di media masa Anda tentu tahu betul peran media masa seharusnya bisa memberitakan fakta yang ada secara seimbang nah menurut Anda apakah apa saja fakta Israel yang salah dimengerti oleh atau belum diketahui oleh masyarakat Indonesia oke ya yang jelas Pak Martin Israel itu bukan penjajah karena apa karena tidak mungkin dia menjajah tanahnya sendiri gitu ya dan kalaupun dibilang Israel merampas tanah kata yang tepat adalah dia merebut kembali gitu ya wilayah yang pernah hilang gitu sama kayak Indonesia merebut kembali Irian Jaya gitu Indonesia merebut kembali Nusantara dari kekuasaan Belanda jadi itu yang dilakukan oleh bangsa Israel dia merebut kembali wilayahnya yang sempat hilang gitu jadi itu satu kita sebagai orang Indonesia harus paham betul bahwa lokasi kerajaan Israel itu sama dengan lokasi negara Israel tidak berubah kecuali tiba-tiba negara Israel nya meluas gitu ya sampai seluruh Arabia gitu ya sampai ke Yaman nah itu tentu ada perubahan wilayah tetapi tidak ini yang terjadi malah sebaliknya wilayah kerajaan Israel yang dulu di jaman Daud mengecil karena dibagi lagi ya untuk Palestina jadi itu satu faktanya Israel bukan penjajah dan yang kedua yang jelas Israel ini memang betul Bapak Ibu adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia di tengah-tengah puluhan negara Islam identitas Israel sebagai negara Yahudi ini hanya satu di seluruh dunia kita bisa menerima negara Cina karena apa etnisnya mayoritas Cina Tionghoa kita bisa menerima fakta adanya negara India kenapa mayoritasnya orang India kita bisa menerima negara Indonesia faktanya apa mayoritasnya orang Indonesia ya berbagai macam suku tetapi kenapa kita tidak bisa menerima fakta ada negara satu-satunya gitu ya mayoritas etnisnya Yahudi kenapa kita tidak bisa menerima hal tersebut gitu nah inilah yang menarik gitu ya dari Israel meski dia etnisitasnya mayoritasnya Yahudi tetapi faktanya dia adalah negara demokratis kenapa karena ada 1,8 juta warganya yang etnisitasnya adalah Arab dan agamanya bukan hanya Yudaisme tetapi ada agama Kristen berbagai denominasi Kristen Koptik Kristen denominasi Ortodoks apa lagi Ortodoks Armenia Ortodoks Syria Ortodoks Rusia semua Yunani ada di sana dan juga Islam ada Bahai ada Rus lebih beragam daripada Indonesia sebetulnya Bu Monik faktanya saat ini banyak negara melakukan normalisasi hubungan dengan Israel misalnya Bahrain Uni Emirat Arab lewat perjanjian Abraham Accord yang digagas oleh Donald Trump nah menurut Bu Monik apakah ada kemungkinan Indonesia menjalin hubungan dengan Israel Tentu Tentu saja Pak Martin Indonesia sangat penting untuk bisa berdamai dengan Israel karena apa karena Indonesia juga adalah negara pendamai Indonesia ini kan terkenal sebagai negara yang mengakui adanya dua negara Israel dan Palestina jadi Indonesia sebetulnya tidak memusuhi Israel Indonesia tidak anti Israel gitu ya nah yang menarik lagi koalisi pemerintahan saat ini adalah koalisi pemerintahan di Israel ya Pak koalisi dengan Partai Arab untuk pertama kalinya Israel punya pemerintahan yang punya mitra Partai Arab jadi ini langkah yang sangat positif bagi Indonesia jika ingin membangun hubungan dengan Israel dan sebaliknya jika Israel ingin membangun hubungan dengan Indonesia negara mayoritas Islam terbesar di dunia tentu lewat Partai Arab ini Ra'am namanya karena Arab Israel dan ketemu dengan Indonesia yang mayoritas Muslim jadi momennya tepat gitu ya dan kenapa kita perlu memang normalisasi hubungan dengan Israel karena saat ini sebetulnya Indonesia sudah punya hubungan dagang transaksi ekspor impor kita ada Pak pada masa Soeharto PNI kita dilatih oleh Israel salah satu om saya marinir dilatih oleh Israel dan bahkan saya sempat diperkenalkan dengan komandannya yang dulu melatih waktu datang ke Jakarta sekitar tahun 2018 silam jadi masih ada hubungan baik dan Indonesia pun membeli pesawat tempur dari Israel saat ini saat ini Pak Indonesia menggunakan berbagai macam teknologi dari Israel contoh paling nyata polisi Indonesia menggunakan teknologi dari Israel untuk mengetahui isi percakapan orang-orang yang dicurigai sebagai teroris alat penyadap semacam alat penyadap termasuk juga KPK KPK itu bisa nangkep orang saat terima transaksi korupsi karena ada alat sadap dari Israel juga yang digunakan KPK jadi Indonesia sangat ya betul Indonesia sangat diuntungkan sebetulnya jika kita punya hubungan satu hubungannya apa turisme orang Israel itu paling pengen Pak datang ke Indonesia mereka berkali-kali nanya gimana caranya saya bisa ke Raja Ampat gimana caranya saya bisa ke Papua ke Bali ya kan ke Sulawesi mereka pengen sekali datang ke sini tetapi kita tidak punya hubungan diplomatik sehingga susah apply visa terus yang kedua kita ini negara pertanian dan Israel ini sangat terkenal sebagai negara yang melahirkan inovasi-inovasi pertanian dan sudah terbukti sukses membuat Ethiopia menjadi negara maju dalam pertanian tadinya Ethiopia kelaparan negara yang dikenal sebagai negara kelaparan tetapi sekarang malah dia punya ketahanan pangan lebih daripada Indonesia bayangin karena mengadopsi teknologi pertanian dari Israel iya wow kita masih impor susu 70% produk susu kita diimpor sementara Israel itu adalah negara susu dan mandu dan jelas-jelas dia produktivitas sapinya sangat tinggi melebihi negara Australia dan New Zealand jadi kenapa kita tidak mengadopsi teknologi peternakan dari Israel kita tidak perlu impor sapi kita tidak perlu impor susu dan kesejahteraan petani kita yang kita untungkan kita bicara kesejahteraan bukan bicara soal hubungan diplomatik jadi saran saya kita sebagai orang-orang percaya di Indonesia Anda semua bapak-bapak yang menjabat di pemerintahan berpikiran positif untuk kesejahteraan Indonesia gitu ya dengan cara apa pakai teknologi kalaupun ternyata teknologinya dari Israel apa salahnya gitu ya itu saran saya jadi membangun hubungan diplomatik dengan Israel itu menguntungkan Indonesia nah sebaliknya mereka ingin juga masyarakat dari Israel ingin juga berkunjung ke Indonesia mungkin karena makanannya banyak koser buat mereka kali ya karena tidak ada babi ya Pak ya jadi gini Pak di Israel itu setiap habis wajib militer mereka itu dikasih jata liburan setiap habis wajib militer untuk pria kan 3 tahun untuk wanita 2 tahun nah setelah itu mereka ngapain jadi mereka ngapain setelah wajib militer mereka itu liburan gitu ya nah liburannya kemana ya tentu saja mereka pinginnya ke sini ke Indonesia ke negara tropis mereka bosan pergi ke Eropa Eropa lagi Eropa lagi gitu ya Amerika lagi jadi waktu saya pergi ke Nepal misalnya saya datang ke komunitas Yahudi saya ketemunya sama orang-orang pelancong liburan dari Israel saya pergi ke Vietnam ke Kamboja saya selalu setiap kali saya berpergian saya mampir ke sinagoga dan selalu saya ketemu dengan orang yang bertanya bagaimana caranya supaya saya bisa masuk Indonesia aduh aduh sayang sekali saya ini bukan dari biro pariwisata ya kalau enggak saya udah kasih visa buat kalian jadi itulah jadi sayang sekali sebetulnya Pak karena mereka susah masuk ke Indonesia betul baik makasih Bu nah Pak Arief mungkin bisa menambahkan apa yang disampaikan Bu Monik silahkan Pak ya benar sekali memang jadi sejak dari mulai F-16 kita ya yang terakhir ya F-16 ya itu Amerika bilang apa kita dapat bantuan pesawat F-16 ya dua skuadron tapi softwarenya discontinue betul tapi masih bisa berfungsi ya Amerika bilang kalau mau ambil tapi dapat softwarenya dari Israel Israel yang punya itu ya kembangan memang senapan kita senapan Uzi jelas-jelas dari Israel ya dan yang yang paling terakhir itu kalau Korma ya kalau kita musuh kemarin ya ada Korma Majol ya di balik itu ada terlihat kosher logo kosher itu produk Israel karena itu hanya ditulis pack in America jadi di packing di Amerika tapi aslinya dari siapa dari sana Israel nah saya pernah suatu hari juga nongkrong di belakangnya Al-Aqsa ya jadi ada di Arab Quarters di sana saya nongkrong di sana yang paling saya gak suka apa saya ditawarin kopi Torabika saya bilang ini banyak di Indonesia saya gak mau jadi sebenarnya udah ada diam-diam lalu beli oleh-oleh ya di sana itu saya udah tahu itu buatan Bandung makanya saya gak pernah kaos-kaos ya ya kaos-kaos semua iya benar-benar kaos-kaos itu semuanya di Bandung mereka ngomong sama saya saya bilang gimana sih kalian masukin ini saya bilang oh kami beli dari Mesir katanya tapi ini kita tahu buat Indonesia katanya jadi diselundukkan ke Mesir masukin ke Israel diam-diam juga ya orang Indonesia ekspor itu banyak ke Israel betul malu-malu aja ngakuin padahal ya harus ya rugi kalau gak kenapa paling kalau kita mau jadi mediator Palestina Israel ya harus harus di tengah ya kita harus imparsial ya kalau kita mau jadi punya posisi di dunia sebagai penengah konflik Palestina Israel ya gak bisa satu pihak harus dua pihak tidak boleh berat sebelah ya sebenarnya di jaman Pak Harto sudah pernah saya pernah menyaksikan sendiri tahun karena saya sekolah di SMA 67 di Halim waktu itu saya kelas 2 SMA seingat saya dan saya masih aktif di Rohis ya Rohani Islam di SMA 67 Halim dan itu saya melihat dengan pesawat Israel mendarat saya bingung itu ada pesawat besar sekali dengan lambang bintang daud mendarat saya bingung waktu itu ini apa ya saya bilang nah berapa puluh tahun kemudian setelah lewat saya baru tahu ternyata Yiksak Rabin kalau gak salah waktu itu datang berkunjung ketemu Pak Harto diam-diam dan itu dibenarkan bahwa ada komunikasi dengan Israel itu ada ya sejak kalau zaman Gus Dur udah tahulah Gus Dur kan pasti orang yang aktif aktif dan dia sebenarnya lebih menguntungkan kalau kita punya hubungan diplomatik dengan Israel kalau sekarang susah sekali kalau misalnya kita mau ke Israel kalau gak ikut tur saya harus datang ke Singapura lalu apply visa di sana prosesnya sekian bulan baru kemudian muncul ada wawancara segala macam susah sekali sekarang kalau ikut tur mungkin langsung langsung dari ini ya dari apa namanya dari tour guide dari apa travel ya ya betul itu hanya untuk beberapa misalnya mungkin satu minggu ya rata-rata ya kalau untuk tur ya nah kalau kalau visa di luar itu visa studi itu segala macam walaupun kita udah ada sponsor dari sana lalu kemudian ada surat-surat segala macam lengkap tetap aja sulit karena kita gak punya hubungan diplomatik dan di sana itu apa ya kampus-kampusnya itu begitu maju ya terutama biblical history studi tentang middle east kemudian studi tentang apa namanya sejarah islam juga ya kuat sekali di sana jadi walaupun kaya sekali antropologinya itu paling kaya antropologi di sana ya sejarah biblical antropologi lalu ada modern history itu kuat sekali di sana gak apa sayang ya kalau misalnya kita gak bisa ini ya gak bisa apa punya hubungan ya saya rindu sekali saya benar-benar berdoa agar betul-betul karena lewat mereka seluruh bangsa dibuat mendapat berkat dan kita mengambil bagian dari janji itu ya baik Pak Arief dulu lama tinggal dan sering sekali ke Israel Anda bahkan sekolah di Israel selain belajar sejarah apa nilai positif yang Anda ketahui dari bangsa Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa lain yang pertama intelektualitas mereka saya harus akuin mereka betul-betul sangat luar biasa ya lalu yang kedua yang buat di kawasan ya Israel satu-satunya negara demokratis satu-satunya negara demokratis di kawasan itu mau sebut apa Lebanon gak mau sebut Syria apalagi Jordan kerajaan tidak demokratis lalu Saudi Arabia kita tahulah Mesir kita tahu yang berkuasa sekarang adalah militer jenderal Sisi dia apa namanya menggulingkan pemerintahan dari ikhwan al-muslimun jadi gak ada yang demokratis kalau kalau di Palestina sendiri ada Hamas ada PLO ada FATAH kalau di Gaza yang berkuasa adalah Hamas sementara di West Bank itu yang berkuasa adalah FATAH tapi berapa kali Hamas mencoba membunuh FATAH mencoba membunuh Mahmud Abbas beberapa kali terjadi jadi yang dahsyat adalah Israel itu apa namanya negara paling demokratis di di kawasan itu dan tadi yang Monik bilang ada partai Arab lagi sekarang berkuasa bahasa keduanya adalah bahasa Arab hampir semua orang Israel ternyata bisa bahasa Arab walaupun patah-patah jadi seperti kita ngomong dengan bahasa Jawa kadang-kadang kita ngerti-ngerti juga dikit bahasa kedua mereka juga hukumnya mirip Alif Alef Ba Ba terus ya Alif Lamed H H bahasa Ibrani lalu Israel juga yang saya yang paling terkesan ibu Monik itu adalah agriculture saya gak pernah nyangka di tanah burung itu mereka bisa membangun pertanian yang luar biasa waktu itu waktu saya pertama kali mendarat itu ngelihat mau ke Haifa itu kita ke utara lalu di sebelah timur itu banyak kubah-kubah plastik ya seperti waktu itu saya gak tahu itu apa ya saya bilang gitu ya iseng-iseng saya sama temen saya jalan-jalan yuk saya penasaran sekali dari dulu saya melihat kubah itu apa saya bilang ternyata itu ladang pisang gurun saya nanya wah pisang semua dan saya teringat waktu saya di Aachen di Jerman ada pisang dari Israel saya bohong ini pasti saya bilang dulu saya belum di sana saya bilang nah mungkin jalan-jalan itu menghasil pisang ini bohong ini saya bilang jadi waktu di sana saya benar-benar lihat pisang itu butuh air yang banyak di Indonesia itu pisang itu cuma jombor di tempat yang dekat air iya-iya yang uniknya pisangnya warnanya biru ya Pak Arief ya ada yang kubah juga Pak kalau saya sering ledek teman-teman kalau misalnya ada turis-turis Indonesia dateng kadang kita ketemu saya ledek lagi jalan eh itu khususnya kenapa ini gak ada dimana-mana apa itu kamu lihat itu holy cow saya bilang holy cow how do you know it's a holy cow we are in the holy land saya bilang jadi ada holy cow cuma ada di holy land semua pisangnya juga ada ada banana holy itu gak ada di tempat lain ada ada holy rock kenapa ada batu yang holy because it's a holy land karena di holy land bangsa Israel adalah bangsa pilihan itu sudah paripurna penerima Nobel dari Yahudi barisan orang terkaya di dunia dari Yahudi penguasa teknologi mereka teratas nah bu monik menurut ibu apa rahasia dari bangsa Israel bagaimana ibu melihat pola edukasi mereka iya jadi yang paling menarik dari bangsa Israel adalah mereka ini gaya hidupnya sangat kental dengan tradisi agama jadi kita bisa lihat dari bangun pagi buka mata sampai mau menutup mata saat tidur itu semua berhubungan dengan Tuhan gitu ya doa pagi doa siang doa malam belum lagi dari sabat satu ke sabat berikutnya lalu nanti dari hari raya satu ke hari raya berikutnya begitu terus hidup mereka siklus hidupnya itu sangat teratur dengan tradisi tradisi dan itulah yang membentuk gaya hidup orang Yahudi nah gaya hidup orang Yahudi itu adalah gaya hidup belajar kenapa saya bisa katakan begitu ya kesimpulan saya karena setiap hari sabat mereka itu tidak boleh ngapa-ngapain yang boleh hanya baca bayangin gak boleh masak gak boleh menjahit melakukan pekerjaan tukang gak boleh melakukan menyapu misalnya berjalan kaki pun tidak boleh hanya boleh sekian meter dari rumah ke sinagoga gitu ya kenapa karena memang mencet lift mencet lift mencet lampu mencet lampu pun tidak boleh menulis pun tidak boleh hanya boleh dua kata gitu ya nah jadi betul-betul mereka hanya boleh membaca jadi bisa dibayangkan mereka sangat taat dari sabat ke sabat hidup dalam waktu sekian panjang gitu ya untuk apa kalau kita gak boleh ngapain kita hanya boleh baca berarti kita ngapain kita menambah wawasan kita baca mereka harus baca Torah mereka harus baca Tanak Alkitab mereka ya Alkitab Perjanjian Lama mereka baca naskah-naskah tulisan-tulisan para rabi dan mereka juga membaca buku-buku pengetahuan makanya mereka pintar gitu ya karena mereka banyak membaca banyak menambah wawasan dan selain membaca mereka hari sabat ngapain hanya boleh ngobrol dan itulah makanya mereka sangat jago diplomasi jago negosiasi para pedagang-pedagang kan coba itu kan skill kemampuan jualannya kan terbentuk dengan sendirinya gitu ya karena apa karena mereka ngobrol ngomong bahkan ada kewajiban di sekolah-sekolah Yahudi ya atau ini sebetulnya kewajibannya bergula dari pasca setiap malam makan pasca bersama orang Yahudi semua anak harus bertanya mengapa kita melakukan makan ini mengapa kita harus makan roti misalnya tidak beragi kenapa kita harus makan domba kenapa kita harus makan ini mereka wajib bertanya dan tahun depan anak yang sama nanya lagi begitu seterusnya jadi bisa dibayangkan kewajiban mereka untuk bertanya jawab itu yang dinamakan utilanya adalah half ruta namanya half ruta ya bertanya jawab half ruta jadi seorang murid harus bertanya kepada murid lainnya murid juga harus bertanya kepada gurunya jadi seorang jemaat harus bertanya kepada rabinya jadi itu tanya jawab bukan hal yang tabu justru aneh kalau kita nanya nah itulah yang membuat mereka otaknya mikir terus berpikir dilatih berpikir kritis dan kita jangan salah juga itu sebetulnya janji Tuhan ya orang Yahudi seperti tadi Bapak katakan banyak mendapatkan Nobel itu penggenapan dari Sakaria 8 ayat 13 dikatakan begini dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk diantara bangsa-bangsa hai kaum Yehuda dan kaum Israel maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat janganlah takut buatkanlah hatimu jadi orang Yahudi memang Tuhan secara spesifik ingin membuat mereka menjadi berkat nah kalau menjadi berkat caranya gimana ya tentu mereka harus cerdas mereka harus pinta sehingga mereka bisa menjadi berkat buat orang lain nah itu panggung bangsa ya memang ada janji Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa nah Bu Monik dan Pak Arief menurut nubuatan ketika semua orang Israel sudah kembali ke Yerusalem maka terjadilah akhir zaman nah bagaimana bagaimana pendapat Pak Arief dan Bu Monik silahkan Bu Monik dulu ya kalau saya melihatnya dari apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama murid-murid dalam percakapan di Bukit Saitun ketika Tuhan Yesus sebelum penyalipan beberapa hari sebelum penyalipan lalu murid-murid bertanya tentang tanda kedatanganmu gitu ya dan tanda akhir zaman nah di Matius 24 Tuhan Yesus berbicara panjang lebar tentang peperangan mesias palsu tentang nabi palsu Tuhan Yesus menjelaskan tentang penganiayaan Tuhan Yesus menjelaskan tentang banyak orang kasih setiap orang jadi dingin Tuhan Yesus berbicara tentang perang tentang gempa dan sebagainya dan yang menarik tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara tandanya adalah pohon arah yang bertunas nah kalau tunas itu artinya pertumbuhan sesuatu yang baru dan pohon arah di dalam Alkitab biasanya merujuk kepada Israel dan Tuhan Yesus tiba-tiba ngomongin pohon kan aneh kayak gak ada hubungannya gitu ya tetapi ternyata setelah tahun 1948 kita melihat Israel lahir kembali nah itulah penggenapan janji yang Tuhan Yesus katakan jadi sebetulnya Bapak Ibu Israel lahir kembali itu sebetulnya adalah penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus membuatkan jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus kita mengikuti Tuhan Yesus berarti kita sepakat juga dengan apa yang Tuhan Yesus katakan gitu ya dan itulah tanda akhir saman suka tidak suka kita mau dengan gaya hidup kita yang masih seenak dewe gitu ya suka tidak suka Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu udah ngomong tanda akhir saman adalah Israel pohon arah itu bertunas dan kita sudah menyaksikannya 73 tahun yang lalu jadi Bapak Ibu mari kita makin cinta Tuhan ya kan itu kan kembali ke iman Kristen lagi kan kita siap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali gitu dan yang jelas bagi orang Yahudi mereka akan pulang kenapa karena dikatakan di Sakaria 12 ayat 10 di tengah Yerusalem itulah mereka akan menyaksikan Mesias momen ketika Mesias datang menjemput kita itulah pertobatan orang Yahudi nah itu Bapak Ibu momen yang kita tunggu-tunggu sekarang kita dijemput sebagai anak-anaknya oleh Tuhan Yesus Mesias kita bagi orang Yahudi itu adalah momen pertobatan mereka mereka akan menyaksikan ternyata Mesias itu ternyata Yesus orang yang sudah ditusuk lambungnya ditikam lambungnya aku Tuhan aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem sangat spesifik dikatakan demikian Yerusalem dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung nah ini di perikop yang diberikan oleh Lai judulnya adalah ratapan atas dia yang tertikam sekali lagi Bapak Ibu cara penghukuman orang Yahudi adalah rajam dan hanya satu orang Yahudi yang ditikam yaitu Yesus lambungnya yang ditikam oleh saat penyalipan dan ini keluarga Daud dan penduduk Yerusalem secara spesifik menunjukkan orang Yahudi bukan kita bukan kita bangsa-bangsa kita bangsa-bangsa Ogoim ini kita gak akan ke Yerusalem kita gak perlu pindah ke sana untuk melihat Yesus jemput kita kita akan dijemput disini saat kita berada di Indonesia jadi sekali lagi mari kita dengan iman percaya kita mendoakan agar semakin banyak orang Yahudi pulang ke Israel untuk apa nanti untuk mengalami Sakarya 12 ayat 10 dan cikal bakalnya Yahudi Mesianik sudah mulai banyak ya bu iya jadi momen momen pertobatan itu begini pak kalau menurut saya Yahudi Mesianik adalah Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Mesias bisa dibilang mereka ini sudah tidak mengalami Sakarya 12 ayat 10 gitu ya tetapi momen Sakarya 12 ayat 10 pertobatan ini akan terjadi baru terjadi pada orang-orang yang saat ini masih mengeraskan hati orang-orang yang masih Yudaisme orang-orang yang masih menolak Yesus yang marah-marahin Pak Arif tadi waktu Pak Arif mau berdoa dalam nama Yesus gitu ya nah mereka akan mengalami momen Sakarya 12 ayat 10 ini jadi ketika kita dijemput Tuhan Yesus menjemput umatnya barulah orang Yahudi melek ya ampun ternyata Yesus yang kita salib itu ternyata Mesias yang kita tunggu-tunggu jadi selama ini ngapain juga ya sebetulnya saya nungguin segini lama gak taunya orangnya sama juga itu loh ceritanya jadi saat itulah mereka bertobat ya ya jadi Mesias orang Kristen sama Mesias orang Yahudi sama karena Alkitab kan satu kita gak punya Alkitab versi lain loh ini kita sama nih PL perjanjian lama menubuatkan Mesiasnya Yesus ya bagi orang Yahudi pun sama gitu baik terima kasih penjelasannya Bu Monik ya seru ya Pak ya seru banget Pak Arif silahkan ya Pak Martin mungkin bisa dilihat slide-nya ya penyelamatan Israel karena nubuatan tentang keselamatan Israel itu jelas ya yang mana yang diselamatkan nah kalau di perikop kita itu sisa Israel gak semuanya gak semuanya makanya saya bertanya berapa orang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat tidak ada sama sekali ya Israel harus juga diselamatkan karena apa karena kasih karunia Tuhan ya makanya dikatakan ya aku mau agar kamu terasa jangan sebagian dari Israel sebagian ya sampai kapan jumlah yang penuh dari bangsa yang telah masuk dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seluruh Israel itu yang mana pertanyaannya Rasul Paulus bilang gitu ya seluruh Israel itu sisa Israel jadi seluruhnya karena kenapa kalau kita baca di Roma 11 dijelaskan ya bahwa ada yang dipatahkan karena ketidakpercayaannya gitu memang itu harus terjadi gitu ya sampai hari ini pun ada dari sejak semula ada banyak orang Israel ada cabang-cabang asli yang dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka gitu loh jadi kalau dikatakan seluruh Israel ya sisanya nanti akan jadi seluruhnya sebab supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh nah ini maknanya dalam sekali ya lalu berikutnya ya dengan jalan demikian seluruh Israel pertama maka aku bertanya maka aku bertanya adakah mereka tersandung harus jatuh sekali kali tidak tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan sampai kepada bangsa lain ya nah ini menggambarkan apa ini digenapin dulu nih keselamatan kepada bangsa lain ini harus terjadi dulu gitu loh ya harus terjadi dulu keselamatan ini makanya dikatakan Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu sebab jika pelanggaran mereka berarti kekain bagi dunia dan kekurangan mereka kekain bagi bangsa-bangsa lain terlebih lagi kesempurna mereka mereka harus sempurna dulu bagaimana Israel bisa sempurna menerima Kristus itu makanya Mesianic Jew adalah bagian dari nubuatan ini hanya di dalam Kristus tidak ada lagi yang lain ya ya hanya di dalam Kristus ya itu ada kegenapan kenapa karena Kristus adalah apa yang dinantikan karena Kristus adalah janji yang dituliskan di dalam kitab Taurat ya sebab penolakan mereka berarti pertamanya bagi dunia dapatkah penerimaan mereka menjadi mempunyai arti lain daripada hidup dari orang mati jikalau roti sulung adalah kudus maka seluruh adonan juga kudus ya Israel adalah roti sulung ya Israelnya harus terima Yesus dulu agar jadi kudus bukan dengan hukum Taurat mereka dikuduskan tidak bisa tapi dengan apa dengan cara Kristus ya dalam Yesaya 2 ayat 1 Firman ini janji berikutnya oke ya selama hampir 2000 tahun Israel dijajah oleh bangsa-bangsa yang mengembara kebelahan bumi ya tapi Yesaya 66 mengatakan sebelum mengelihat sakit ia bersalin sebelum mengalami sakit bernak ia sudah melahirkan anak ya siapakah yang telah mendengar hal ini hal yang seperti itu siapakah yang telah melihat hal yang demikian masakah suatu negeri diperanakan dalam suatu hari atau suatu bangsa dilahirkan dalam suatu kali namun baru mengelihat sakit Sion sudah melahirkan anak-anaknya baru mengelihat sakit Sion melahirkan anak-anak ini kegenapan dari pembantaian Holukas tadi Sion adalah Israel baru mengelihat sakit 6 juta dibantai dibunuh dimasukkan ke chamber gas-gas tapi 3 tahun kemudian anak-anaknya lahir itu adalah Israel sebagai negara ini kegenapannya disini oke Roma 10 ayat 18 ini kan menjelaskan bagaimana dari jejak zaman Musa bahwa Musa mau membuat mereka cemburu jadi di perikop di Roma 11 itulah sisa Israel yang mana yang jadi sisa Israel gitu sisanya itulah karena keselamatannya bukan dari hukum Tauran keselamatannya dari kasih karunia ya nah kalau begitu ya mereka harus menerima Kristus dulu agar kita jadi satu di dalam Kristus ya itu yang yang Tuhan janjikan lalu mengenai kedatangan Tuhan ya itu ada di dalam dua Thessalonica 2 ya saya bacakan aja ya dua Thessalonica 2 ayat 2 ya tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan dia aku minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa jadi sebelum Kristus datang harus datang murtad besar jangankan Yahudinya yang percaya Tuhan Yahudinya yang percaya Tuhan tapi ada juga orang-orang Kristen yang murtad yang murtad besar harus terjadi dulu dinyatakan yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah bahkan ia duduk di baik Allah dan menyatakan diri sebagai Allah pertanyaan terbesarnya sekarang semua orang bertanya kepada saya baik Allah yang mana baik Allahnya tidak ada hari ini tapi ada nubuatan yang Rasulullah Paulus sampaikan sebelum kedatangan Kristus kedatangan Tuhan ada murtad besar dan juga ada manusia durhaka yang harus binasa yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut disembah sebagai Allah ini adalah anti-Kristus tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya karena secara rahasia kedurhakaan mulai bekerja tapi sekarang masih ada yang menahan kalau yang menahannya telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan ia disertai rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan mujizat palsu dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat melamatkan mereka jadi ada dulu sebuah pemurtatan besar anti-kristusnya dinyatakan seolah-olah dia sebagai sang raja damai padahal bukan dia karena dia anti-kristus seolah-olah dia adalah melakukan mujizat-mujizat dia melakukan apa yang menurut dunia itu benar dan baik padahal bukan itu itulah sebabnya Allah mendatang ke satan mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan jadi orang yang tidak percaya kristus itu akan dihukum itu ya lalu perikob dipilih untuk diselamatkan tapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya Tuhan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai untuk itulah yang memanggil kamu oleh injil dan kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita sebab berdirilah teguh berdirilah teguh ya dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun tulisan jadi dan iya Tuhan kita dan Allah Bapak kita yang ada dalam karunianya telah mengasih kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita jadi udah ada harapan-harapan itu dan harapan itu adalah siapa harapan itu adalah Kristus nah jadi kita diingatkan diingatkan bahwa sebelum kedatangan Kristus ada muntah besar ya lalu bagaimana dengan pengangkatan ya dan pengangkatan ada juga di Thessalonica ya bahwa yang mati di dalam Kristus sekali-kali tidak sekali-kali kita gak akan mendahului orang-orang yang mati di dalam Kristus kenapa begitu karena begini ya tidak akan terjadi pengangkatan kita kepada Kristus sebelum orang-orang kudus yang mati di dalam Kristus dibangkitkan lebih dulu ayatnya ada 1 Thessalonica 4 yang kedatangan Tuhan selanjutnya yang tadi ya selanjutnya kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal di dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan dengan firman Tuhan kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahuli mereka yang telah meninggal sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulung mereka berseru dan sangat kalah berbunyi maka Tuhan dia akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dulu bangkit sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan jadi kenapa harus kita pahamin waktu Yesus mati di kayu salib orang-orang pintu-pintu kubur terbuka orang-orang kudus sejak zaman Adam sampai ke penjahat yang mati di kayu salib bersama Yesus itu dibangkitkan itu dibangkitkan kenapa? karena kutub dosa sudah dipatahkan ini buat orang-orang yang mati sejak zaman Adam sampai kepada penjahat yang mati di kayu salib bersama Yesus selesai kata Yesus jadi kutub mautnya sudah dipatahkan bangkit orang-orang kudus semua nah bagaimana dengan Paulus bagaimana dengan Stefanus bagaimana dengan Petrus Thomas Matthius kapan mereka bangkit mereka mati setelah Yesus mati setelah Yesus bangkit naik ke surga baru Petrus Matthius Paulus dan yang lainnya ini mati bagaimana dengan mereka apakah kita akan mendahului mereka sekali-kali tidak mereka yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan lebih dulu barulah kita nanti terakhir makanya saya bilang saya berdoa agar saya dibangkitkan lebih dulu di dalam Kristus kenapa kalau saya saya gak mau rugi ayatnya jelas kita yang mereka kita gak mungkin mendahului Petrus kita gak mungkin mendahului Paulus kita gak mungkin mendahului rasul-rasul yang lebih dulu menerima keselamatan dan harus dibangkitkan jadi fase-fasenya itu ketika bagaimana dengan Israel jadi kekenapan dikenapin dulu Yesus berkata Injil ini akan dikabarkan sampai ke ujung bumi baru kembali kepada Yerusalem barulah datang kesudahannya ada dua makna pertama makna jasmani Israelnya kembali tapi kedua makna rohani bukan cuma Israel jasmani yang kembali tapi Israel mesianik yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus kembali menerima Kristus bagaimana dengan mereka tidak percaya mohon maaf mereka tidak percaya kepada Kristus sekali-kali mereka akan dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka itu Rasulullah Paulus berkata makanya apa Paulus mengibaratkan itu seperti Nabi Elia apakah kamu akan menghanguskan seluruh Israel tidak aku masih punya belas kasih kasih karunia kepada mereka yang tidak menyembah baal katanya menyisahkan Israel dengan yang setia yang tidak adalah perhambaan perhambaan Israel dengan perhambaan Yerusalem dengan anak-anak yaitu Israel itu juga ditulis oleh Rasulullah Paulus dalam kitab Galatia dan Roma bahwa Israel dalam perhambaan makanya Yesus sebelum mati sebelum dia pergi dia berkata tadi Israel keluhan terhadap Yerusalem aku rindu mengumpulkanmu seperti induk ayam untuk anak-anaknya tapi kamu tidak mau tapi kamu tidak mau Israelnya tidak mau karena sebagian besar inilah yang akan terpaksa dipatahkan jadi firm bahwa Israelnya harus menerima Kristus agar menjadi bagian dari keselamatan tadi harus menerima dia percaya kepada dia tidak ada lagi cara lain dengan jalan demikian seluruh Israel bisa diselamatkan itulah yang Rasulullah pesankan jadi dua makna tadi secara jasmani Israelnya harus kembali secara rohani hanya di dalam Kristus bukan dengan Taurat hanya di dalam Kristus bukan mereka yang setia menjalankan Taurat yang akan diselamatkan tapi yang setia pada pengharapan dan kasih karunia yang akan diselamatkan itu janji Israel baik terima kasih kita senang mendengar penjelasan Pak Arief Bu Monik bangsa Israel akan diselamatkan pada waktunya setelah angka bangsa-bangsa itu penuh dari bangsa-bangsa baik penjelasan yang sangat menarik dari bincang-bincang kita God Lovers demikian bincang-bincang kita hari ini kita sudah belajar banyak soal Israel dan seputar konflik dengan Palestina terima kasih kepada narasumber kami Bu Monik terima kasih Bu terima kasih Pak terima kasih God Lovers terima kasih juga untuk Pak Arief yang sedang melayani di Lombok terima kasih semua puji Tuhan God Lovers terima kasih juga sudah menonton talk show ini kita bertemu lagi pada talk show berikutnya Shalom sampai jumpa lagi selamat menikmati Tuhan Tuhan kau lah depanku Tuhan kau lah penolongku takkan pernah kau biarkan aman selalu ku di dalammu walau padai datang menghadang bukit bukit pun bergoncang takkan takkan pernah kau biarkan Yesus engkau segalanya bagiku Tuhan kau lah harapanku Tuhan kau lah penolongku takkan pernah kau biarkan aman selalu ku di dalammu walau padai datang menghadang bukit bukit pun bergoncang takkan pernah kau biarkan Yesus engkau segalanya bagiku kau dan aku bersamanya You me engkau Send SES SES SES